halo halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kali ini prosesnya kita buat slough guys ya kita mau RAM slough seperti ini ya nah ini karena rumahnya enggak untuk Oke jadi kita RAM nya pakai ukurannya 20 kali 10 kalau untuk bagelnya nanti untuk cornya untuk cornya 15 kali 25 ya jadi beda tempat beda konstruksi juga beda rumah juga beda kontrol jadi semua itu ada tekniknya ya guys enggak sembarangan jadi supaya rumahnya benar-benar kuat dan kokoh jadi beda tempat beda konstruksi seperti ini ya ini rumahnya di sini ya rumahnya di sini guys ini di tepatnya di desa Sidorjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur nah disana ada gunung guys ya kelihatan nggak terlalu jauh guys oke di simatera videonya jangan lupa di-like di-share komen dan di-subscribe semoga bermanfaat nah kita sepil untuk ukurannya slough ya kita ukurannya slough kita sepil dulu jadi eh seperti apa tekniknya supaya rumahnya benar-benar kuat ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys sekarang semua tutorial mau dari dipasang keramik mau buat pintu mau ngedak atau mau segalanya ada di sini guys Nah Assalamualaikum wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat karena tutorial tutorial dari saya saya sangat-sangat bermanfaat guys disimak terus guys videonya oke guys ini untuk ukuran slough nah ini untuk ukuran slough nah ini untuk ukuran slough saya buat untuk sloughnya disini 20 ya guys 20 terus untuk jaraknya ke samping 16 ya antara 15 sampai 16 nah seperti ini ya antara 15 sampai 16 ini untuk jarak slough kalau ukuran seperti ini guys ya untuk lebarnya untuk lebarnya 10 ya untuk lebarnya 10 nah lebarnya kesini 15 sampai 16 ya untuk besinya untuk besinya lebarnya ini saya pakai besi 6 mili ini pakai 10 mili dan ini untuk 8 mili nah jadi eh beda bagel itu beda caranya 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 jadi kalau seperti ini sudah kuat banget karena ini berbentuk seperti kuda-kuda untuk bagel spiral ini berbentuk seperti kuda-kuda itu kalau dibuat slough ukuran dibawah 30 itu sangat-sangat saya rekomendasikan kalau tidak pakai bagel potongan kalau tidak pakai bagel potongan tapi kalau udah slough sampai 30 ke atas saya sarankan harus bagelnya bagel potongan guys jadi bagel praktis lah intinya seperti itu jadi kalau bagel praktis harus pakai kuda-kuda guys harus pakai kuda-kuda walaupun besi 8 harus pakai kuda-kuda itu kalau pakai bagel praktis jadi beda bagel beda caranya guys jadi umpamanya kalau ini pakai bagel praktis guys ya kalau ini pakai bagel praktis ini besinya harus diisi 8 untuk besinya tapi karena ini pakai bagel spiral jadi saya kasih enam biji untuk bagelnya apa untuk besinya terus kalau bagel spiral kan ini sudah membentuk kuda-kuda guys jadi sudah seperti kuda-kuda sudah sangat kuat kalau seperti ini sudah sangat kuat guys ya itu kalau bagel spiral tapi kalau bagel praktis harus dikasih kuda-kuda guys karena enggak enggak berbentuk kuda-kuda kalau bagel praktis kan lurus dia harus dikasih kuda-kuda untuk besinya jadi untuk tekniknya seperti itu guys oke di semangat videonya jangan lupa di-like di-share komen dan di-subscribe dan nyalakan notifikasinya agar diterima video-video selanjutnya guys nah kita spill ya ini ukurannya 7 meter yang panjang ini nah nanti kita angkat apakah dia akan lentur atau enggak kita coba ya guys kita coba jadi menurut saya kalau pakai bagel spiral kalau pakai bagel spiral saya jamin guys kalau ukuran dibawah eh 30 sangat sangat saya rekomendasikan pakai bagel spiral walaupun pakai besi 6 pakai besi 6 mili ya jadi saya sarankan beda bagel beda teknik beda bagel beda teknik oke kita coba nah tuh disana ada gunung guys disana ada gunung kelihatan guys disana ini gunung gunung ngimbang guys kalau disini namanya guys ya coba kita angkat ini ya guys ini karena pakai bagel spiral dan kalau talinya benar-benar kuat dia gak akan lentur tapi kalau pakai bagel praktis dia pasti akan lentur enak 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 selamat menikmati oke sudah terbukti ya guys jadi sangat-sangat kuat sangat-sangat kuat sekali oke sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selangkau semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati